Intro Bangunan dua lantai di rumah singgah ada atau anak dengan HIV AIDS di Surakarta, Jawa Tengah ini merupakan bantuan dari sahabat belanja Lote Mart periode 2018 melalui emensi peduli. Pembangunan empat kamar tidur dan satu kamar mandi di lantai dua membuat mereka bisa hidup lebih sehat dengan fasilitas yang lebih lengkap. Bantuan diresmikan Evi Leonawan selaku marketing Direktur PT Lote Mart Indonesia dan Jessica Tanu Sidibio selaku ketua tiga emensi peduli. Tidak hanya itu, emensi peduli dan Lote Mart juga memberi bantuan berupa mobil operasional. Harapannya bantuan ini bisa meningkatkan taraf kesehatan hidup para ada. Supaya dengan kerjaan rumah ini dengan Lote Mart Indonesia yang bisa memberi anak-anak ini tempat yang lebih layar agar mereka juga bisa berlangsung kehidupan mereka dengan layar-layar. Nah, kami melanjutkan pembangunan kedua yaitu kamar di atas. Karena ternyata kebutuhannya meningkat keberadaan rumah singgah ini sudah mulai diketahui makin banyak anak-anak yang dikini. Rumah singgah ada Surakarta dibangun dengan dana CSR Lote Mart pada tahun 2017 dan dikelola oleh yayasan Lentera. Hingga saat ini penghuni rumah singgah ada mencapai 32 anak dan 9 pengasuh. Tim Liputan E-News melaporkan. Tim Liputan E-News melaporkan. Tim Liputan E-News melaporkan.